Aksi pencurian sepeda motor di Surabaya terus meraja lela dan semakin nekat, seperti aksi pencurian motor yang terjadi di kampung Ronggo Warsito Tengah. Beginilah detik-detik aksi pencurian sebuah sepeda motor Honda Bit warna hitam di kampung padat penduduk Ronggo Warsito Tengah, Surabaya. Pelaku memasuki gang perkampungan dan terlihat mondar-mandir mengawasi rumah korban sembari mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Tak berselang beberapa lama, pelaku berhasil menggondol sepeda motor Honda Bit warna hitam yang telah diincar. Aksi pencurian ini terbilang nekat, karena pelaku membawa kabur motor milik korban dalam kondisi alarm motor yang menyala. Heri Wijaksono, korban saat ditemui di rumahnya mengaku aksi pencurian berlangsung cepat tak lebih dari satu menit. Pelaku juga diakui nekat setelah berusak kunci stang motor dan alarm motor menyala. Pelaku langsung bergegas untuk kabur sebelum korban keluar rumah untuk mengejar. Sekitar pukul 5.15 itu saya waktu mau di kamar mandi melihat ada bunyi alarm dari sepeda. Habis itu tak kejar itu ternyata sepeda saya sudah dibawa kabur sama orangnya. Itu posisi digembok atau? Sudah dikunci stang. Dikunci stang dan apa itu? Bunyi alarm kan berbunyi kan sepeda motor saya. Berbunyi tapi tetap aja masih dibawa. Berarti sudah dikunci dobel ya? Sudah dikunci dobel. Sudah dikunci dobel ada alarmnya juga. Jadi waktu dibawa itu sudah bunyi terus meskipun dikendarain. Tapi nggak bisa dikejar itu? Nggak bisa dikejar. Dia pakai pakaian apa jadi jin pelakunya? Pakai jin, eh pakai lengan panjang sama celana jin sama pakai helm. Aksi pencurian motor ini telah dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian sektor Wonokromo, Surabaya. Tim Liputan, JTV